Enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di sini Jumpanya tapi enggak di kuliahan Terang kita berjumpa di live streaming Kepada seluruh adek-adek Mahasiswa yang sudah mendapatkan e-learningnya Silahkan dibuat ya slide-nya Hand out e-learningnya Di sini saya akan menjelaskan tentang hazard fisik Sudah dibuka semua Hand out-nya kita akan bahas Sedikit demi sedikit Tapi enggak akan semua Tapi yang penting yang harus diketahui Mengenai hazard fisik ini Jadi hazard fisik Sesuai dengan namanya Fisik itu berhubungan dengan fisika Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan gaya Gaya itu ada banyak Dengan fisikanya ada banyak Dalam hal ini kita bagi menjadi enam Ada temperatur, juga tekanan, kemudian juga bising, iluminasi, cahaya, kemudian vibrasi dan radiasi Yang paling umum itu yang paling sering kita kenal itu adalah dari suhu terlebih dahulu Jadi hazard yang disebabkan oleh suhu Nah kalau suhu itu ada dua Ada juga pernah merasakan bagaimana rasanya kalau misalnya suhu di ruangannya itu panas Pertama pasti enggak nyaman Kemudian kelanjutannya kita enggak nyaman enggak bisa berkonsentrasi Kalau misalnya terus-terusan suhu panas Suhu panasnya itu dalam waktu yang cukup lama Mulai muncul kemerahan di muka Lalu kemudian kalau misalnya berkeringat Lama dan suhunya tinggi Maka akan muncul kram Kalau adik-adik berolahraga di suhu yang panas Kebanyakan kita akan lebih cepat untuk mengalami kram Lalu kalau misalnya tambah berat Maka akan penurunan kesadaran yang disebut dengan heat stroke Dan itu yang paling berbahaya dari suhu yang tinggi Kalau ada pertanyaan silakan diketik di komentar live chatnya Enggak usah takut, enggak usah ragu-ragu Fungsi dari live streaming sebetulnya itu Jadi kita bisa langsung membahas pertanyaan yang ada yang masuk Lalu kemudian kalau suhunya terlalu dingin Apa yang akan terjadi? Suhu yang terlalu dingin itu ada tahapannya Yang pertama itu mulai di chill blend Chill blend itu yang kalau misalnya ada-ada yang berenang di air dingin Terus tangannya jadi keriput Nah itu chill blend seperti itu Lalu kemudian kalau misalnya Dibiarkan terus-menerus Terkenas basah dan dingin yang terus-menerus Maka akan muncul yang disebut dengan immersion food Dimana muncul fasokonstriksi Pembuluh darahnya itu jadi menyumbat Sehingga si aliran darah ke perifer, ke ujung jari Itu menjadi pucat Sehingga ciri dari immersion food itu adalah pucat Dan kalau misalnya ekstrim dinginnya Maka akan muncul yang disebutkan frostbite Dimana terjadi necrosis Mati dari jaringan di perifer Nah itu untuk suhu Jadi suhu ini merupakan hal yang paling sering kita temukan Kita pakai AC Disebut dengan AC kan singkatannya air conditioning Jadi dia bisa merubah suhu Merubah udara Nah dari merubah udara tersebut Itulah fungsi dari AC adalah Untuk supaya badan kita tidak terkena heat stress Seperti itu Kalau misalnya suhu tinggi Itu pasti tubuh kita emang beradaptasi Beradaptasi dengan cara menurunkan Menjaga suhu tubuhnya agar tetap konstan Di 36,5 sampai 37,5 Nah bagaimana caranya supaya menjaga Agar suhu tubuh tetap konstan Ya jelas kita bisa melihat dari proses perpindahan panas Mungkin ketika SMA Adik-adik semua pernah tahu Proses perpindahan panas itu seperti apa Ada konveksi ya perpindahan panas Melalui air ataupun melalui udara Lalu ada konduksi perpindahan panas Lewat zat yang padat Misalnya dengan meja Dengan lantai Seperti itu nempel ke tembok Itu adalah contoh dari konduksi Lalu ada radiasi Memancarkan panas Memancarkan saja Biasanya dia bergabung dengan konveksi Jadi radiasi dan konveksi itu Dalam satu hal Dalam satu waktu Lalu ada juga yang disebut dengan evaporasi Suhu tubuh diturunkan Agar tetap normal dengan cara berkering Nah sehingga apa yang akan terjadi Kalau misalnya adik-adik ingin tetap bisa bekerja Ya dengan dalam suhu yang panas Ya jelas Kalau misalnya ingin tetap aktivitas tanpa ada gangguan Kan hazard itu adalah segala faktor resiko yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan Nah kalau misalnya ingin bekerja dalam suhu yang panas Tetap dalam keadaan yang panas Maka kita harus conditioning dari diri kita Supaya kita bisa tetap bertahan di situ Mungkin ada yang pernah lihat yang ada yang berolahraga Menggunakan sweater Menggunakan training yang ketat Dan dari plastik Pemil dikutuk semuanya Tapi ada juga yang atlet maraton yang lari Dia hanya pakai bajunya baju tipis Kemudian kemeja Selana pendek Juga selana pendek Jadi sangat tipis Nggak pakai training Nggak pakai apa Nah itu untuk apa fungsinya Tujuannya itu sebetulnya Kalau misalnya pelari maraton tersebut Yang menggunakan baju yang tipis tadi Agar evaporasinya bisa dengan baik Lalu kemudian konveksinya dengan baik Ya dan radiasinya juga dengan baik Beda dengan kalau misalnya berolahraga dengan sweater Itu suruh tubuh pasti kan jadi panas Jadi tinggi Sehingga apa Yang namanya berolahraga atau bekerja Dengan baju yang begitu tebal dan seterusnya Itu pasti stressnya besar Saat ini ya tenaga kesehatan itu Bekerja dengan menggunakan APD lengkap Itu APD itu nutup semua Ya kalau sudah menutup semua Apa yang terjadi Ya jelas Ya mereka tidak bisa melakukan Kegiatan seperti Kita di suhu yang baik seperti ini Jadi itu sebetulnya harus jadi Pemikiran di kita Ya bahwa Suhu ini sangat penting Dan Alat-alat Dalam hal ini Pakaian yang menengkel di kita pun Itu sangat berpengaruh terhadap Suhu Terhadap Kesehatan di diri kita Mengerti mungkin semuanya dari suhu Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya jadi Kalau mau olahraga tahan lama Ya mau olahraganya lebih lama Ya pakai bajunya yang Bisa Apa Evaporasinya cepat Ya kemudian Konduksinya juga cepat Bajunya dingin Bahannya bagus ya Kemudian bisa beradiasi dan seterusnya Ya Silahkan kalau ada pertanyaan Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya kalau ada Langsung aja diketik di komennya ya Lalu kemudian yang kedua itu adalah Hazard Fisik yang kedua itu adalah Tekanan Nah Tekanan di sini Yang dimaksud dengan tekanan itu adalah Tekanan yang ada di udara ini Ya Tekanan di udara ini Ada yang tahu Tekanan di udara ada berapa atmosfer? Ya Di kita itu satu atmosfer Ya Sebetulnya Apa yang Tubuh kita Di dalam tubuh Di dalam tubuh kita ini Memberikan tekanan juga keluar Ingat Di dalam tubuh kita ada darah Ada otot Ada lemak Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Tekanan dari dalam tubuh Itu dijaga oleh tekanan dari luar tubuh Siapa yang menjaga tekanannya? Atmosfer Menurut ada-ada semua Kenapa Astronot bajunya harus tertutup? Ada yang tahu Kenapa enggak baju yang tikis aja gitu Tangannya tetap terbuka gitu Nah itu Permasalahannya adalah Di luar angkasa Tidak ada tekanan udara Kalau tidak ada tekanan udara Apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi Tekanan di dalam tubuh Lebih besar dari tekanan di luar tubuh Sehingga apa? Bisa meledak Bisa meletup Jadi ada Bula gitu muncul Dan seterusnya Nah Jadi ini tekanan udara Ini penting Sangat penting sekali Karena kita hidup di sini Tekanan yang berlebih Itu yang disebut dengan Hiperbarik Tekanan yang rendah Itu yang disebut dengan Hiperbarik Nah Hiperbarik bisa bikin apa aja? Hiperbarik Biasanya muncul Dalam pekerjaan Yang masuk ke dalam Berhubungan dengan kedalaman Contohnya apa? Misalnya menggali gua Ke bawah Ke bawah tanah Misalnya Menggali sumur Sumur yang dalam banget Itu bukan sumur yang biasa Sumur yang dalam banget Apalagi Menyelam Menyelam Membuat kilang Dan seterusnya Lalu kemudian Juga ada yang disebut Dengan hipobarik Kalau hipobarik Berhubungan dengan ketinggian Bukan kedalaman Ya Jadi misalnya Bekerja di gunung Ya Atau Apa? Penerjun Ya Penggunakan pesawat Ya Pesawat udara Yang tidak Diberikan tekanan udara Di dalamnya Jadi itu Hiperbarik Ya Hiperbarik disini Bisa menyebabkan Kalau tekanan udara Berlebih Ya Pastikan yang pertama Terkena itu adalah Membran Timpani Ya Jadi baru Jadi ada bisa Middle ear trauma Kemudian ke Paru-paru Ya Karena udara ini Masuk ke paru-paru Jadi baru trauma Ya Lalu Penamotoraks Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Kalau misalnya Hipobarik Ya Justru berbeda lagi Kalau hipobarik Disini Akan menyebabkan Disini akan menyebabkan Tekanan udara yang Menghilang Sehingga apa Biasanya Akan ada perubahan Di sistem Central nervous system Ya Jadi di otaknya Ada permasalahan Seperti apa Misalnya Ya jadi Misalnya Sakit kepala Pernah nggak Kalau misalnya Ketika kalian ke gunung Ya Di gunung Sakit kepala Juduk Juduk Nah itu Salah satu ciri Dari Awalan Dari Mountain sickness Ya Jadi Ketika terlalu tinggi Misalnya Biasanya Ketinggian Yang ditolerir Itu adalah 2500 meter Nah Baik Itu Suhu Baik itu Tekanan Itu semua Bisa Diminimalisir Hazardnya Dengan cara Aklimatisasi Beradaptasi Ya Beradaptasi Seperti apa Jadi nggak langsung Kerja Jadi Dia stay dulu Ya Tanpa kerja Tanpa apa Jadi untuk beradaptasi Sehingga setelah Dirinya adaptif Maka dia baru langsung Bekerja Dengan beban yang Beban yang Memang biasa diberikan Ya Habis ini Dari suara Eh maaf Dari Tekanan Dan juga dari Apa Tadi itu Tekanan Tekanan Dan juga Suhu Ada pertanyaan Tidak ada Maksudnya tidak ada Oke lanjut ya Sekarang ke Bising Nah ini yang bising Bising ini definisinya apa Bising itu adalah Suara yang tidak diinginkan Ya Dan karena dia tidak diinginkan Kalau kita mendengar Itu pasti mengganggu Mengganggu Kepribadi Nah seperti apa Ya seperti apa Bising Ya jelas Kalau bising disini artinya Kita berhubungan dengan Intensitas Bunyi Intensitas bunyi itu Diukur dalam Desibel Ya Disini Kita bisa melihat Ya Yang namanya Bising Itu pasti akan menyebabkan Gangguan Terutama gangguannya Di Organ pendengaran Telinga Ya Bisa menyebabkan apa Bisa menyebabkan Noise Induced Hearing loss Jadi Menjadi tuli Gara-gara Biasa mendengar Suara yang bising Disini Akustik trauma Bentuknya dapat berupa Akustik trauma Bisa Temporal threshold shift Atau Permanent threshold shift Ya Nah Untuk menjaganya Seperti apa Nanti Adek-adek akan belajar Tentang Hira Ya Hazard identification And risk assessment Nanti dari Hira tersebut Nanti adek akan belajar Bagaimana cara Meng Apa Mulai dari Mengeliminasi Dari hazard tersebut Ya bisa Engineering control Engineering control Misalnya Bunyinya Karena getaran mesin Maka mesinnya diperbaiki Ya sehingga Tidak muncul bunyi lagi Lalu bisa administratif Jadi gak boleh Itu satu orang Bekerja terus-menerus Di bagian mesin Misalnya Dia harus dipindah Nanti di bagian Tata usaha Yang berhubungan Dengan administratif Lalu penggunaan terakhir Itu terakhir Jadi penggunaan APD Alat pelindung diri Itu alat pelindung diri Itu terakhir sekali Ya Jadi dalam Hira Kontrol Itu dia sangat-sangat Terakhir Oke Dari bising Misalnya ada Pertanyaan Pertanyaan tidak Nanti untuk Kasus bisingnya sendiri Nanti ada Ada akan belajar Di tingkat 4 Ya Di tingkat 4 Semester terakhir Tentang bagaimana Kasus bising tersebut Di sini Di PHCM 1 ini Kita hanya mengenali Hazardnya apa Kemudian Penyakitnya apa saja Kalau orang yang Mendengar suara bising Sampai telinganya berdarah Itu apakah benar Bisa terjadi Ya bagus pertanyaannya Ya Kalau sampai berdarah Mungkin Bisa iya bisa enggak Ya Karena tergantung dari Variasi Pembuluh darah Yang ada di Membran timpaninya Tapi kalau Membran timpaninya Pecah Betul Bisa terjadi Karena itu bisa terjadi Apositik trauma Ya Sehingga bisa Ya betul Bisa terjadi Jadi Akhirnya jadi apa Jadi pendengarannya Turun Ya Luqman Hakim Ada lagi mungkin Dari yang lain Pertanyaan lainnya Oke Kenapa Kalau saatan keriput Kelihatan pucat Dan terasa kebas Nah itu tadi Kalau misalnya Sudah Terlihat pucat Ya Terlihat pucat Kemudian juga Terasa kebas Itu artinya Memang suhu tubuh Memang Si suhu Di luar Itu dingin Sehingga apa Yang terjadi Kalau misalnya Di awal Ya Kalau misalnya Di awal Itu mungkin Hanya keluhannya Hanya keriputnya Aja Ya Keriputnya apa Tadi disebutnya Ada yang tau Ya Jadi misalnya Hand shield lensnya saja Ya Dari situ Nanti akan muncul Pasok konstriksi Pembuluh darahnya Itu akan Menutup Kenapa menutup Karena dia berusaha Mempertahankan suhu tubuh Di dalam Jangan sampai Pembuluh darah dibuka Suhu tubuh kita Jadi turun Kan suhu tubuh kita Dijaga terus 36,5 37,5 Nah karena ada Pasok konstriksi Akhirnya apa Di ujung-ujung Jari kita Berubah jadi pucat Nah kalau misalnya Berubah jadi pucat Maka kalau dibiarkan Terus-menerus Maka nanti bisa Menyebabkan Nekrosis Ya kalau Ekstrimnya jadi Frostbite Namanya cukup Oke Nah kemudian Ada bestariinnya Ingin bertanya Kalau telinga berdengung Itu sering Sering Merhabising Atau Karena hal lain baik Telinga berdengung Itu bukan Bising Itu namanya Tinnitus Tinnitus itu Muncul karena Memang banyak hal Tapi bukan karena Bisingnya Sebetulnya Tinnitus Tapi ada di Sensory neuralnya Nanti Adek-adek akan Belajar Di sistem Neuro Spesial sense Ya Di sistem Spesial sense Nanti adek-adek akan Belajar Tentang Tinnitus Jadi bukan karena Bisingnya Tapi karena faktor lainnya Biasanya Ya Justru yang bisingnya Itu akan menyebabkan Ketulian Jadi gak akan Mendengar akal Oke Bestari Gimana Ada lagi pertanyaan Oke lanjut Zahra Kalau untuk Pemakaian earphone Bagaimana Bagus pertanyaannya Apakah untuk Mengalami risiko Perusahaan lebih baik Menggunakan headphone Ya sama saja deh Mau earphone Mau headphone Itu kalau misalnya Kita mendengarkannya Dalam suara yang tinggi Nah itulah Makanya intensitas suaranya Itu harus diperhatikan Intensitas suara Itu jangan sampai Desibelnya Itu kita Biasa mendengarkan Di dalam Desibel yang sama Dan tinggi Itu terus Misalnya 70 desibel Terus Terus seperti itu Nah itu gak boleh Seperti itu Nah kalau misalnya musik Ya Itu ada drum Ada misalnya ada Band Ada drum Ada drum Dan seterusnya Dan seterusnya Maka dari situ Itu kan ada Ada apa Si desibelnya itu Bervariasi Nah kalau bervariasi Ya jangan sampai Kita mendengarkannya Dalam waktu Tiga jam Misalnya Ya Jadi ya Gak boleh terus-terusan Gak baik Kenapa Bisa gak tadi jadi Noise Induce hearing loss Bisa Kalau misalnya bertahun-tahun Kita mendengarkan Dalam frekuensi yang sama Itu lagi Itu lagi Ya Dava Gimana Cukup pertanyaannya Eh Dava Zahra Bagus nih Belik yang bertanya Oke Menurut tekanan Dava nih ya Apakah jika Masyarakat pegunungan Yang tekanan udara Lebih tinggi Ada kemungkinan Mengantuk Adakah kelainan Fungsi organ Yang akan menurun Bagus pertanyaannya Nah kalau masyarakat Di daerah pegunungan Mereka sudah tinggal Di tempat tersebut Dalam waktu yang lama Artinya apa Mereka sudah mengalami Fase aklimatisasi Yang sudah cukup lama Kalau misalnya Kita sudah fase Aklimatisasi Yang cukup lama Artinya Fisiologi dalam tubuhnya pun Sudah beradaptasi Adaptasinya seperti apa Misalnya Jumlah eritrositnya Jadi lebih tinggi Sehingga bisa menangkap Oksigen yang lebih tipis Ya Di gunung kan Oksigennya lebih tipis Dibandingkan di pantai Nah Jadi walaupun Di sana di gunung Mereka Oksigennya tipis Tapi mereka biasa saja Beda dengan kita Yang biasanya Misalnya Tinggalnya di pantai Kemudian langsung Ke gunung Ketinggian 2800 meter Persebut Meter misalnya Ya Itu pasti jadi bermasalah Kalau misalnya Ada-ada nanti Pengen lihat Tentang bagaimana Akut mountain sickness Itu terjadi Saya pernah nonton Vlognya Zawinur Silahkan nanti Dilihat Ketika dia Mendaki gunung Di Himalaya Itu contoh Dari akut Mountain sickness Yang sangat-sangat Bagus Silahkan nanti Ini masih di youtube Kan nanti kalian Lihat aja di Zawin Yang stand up comedy Zawin Oke Apa Seperti itu Mungkin ada pertanyaan Oke lanjut ya Untuk Alma Di sini Kalau rasa yang mengganggu Saat di pesawat itu Berkaitan dengan Tekanan atau Bising dari Pesawatnya Oke Pertama Itu pasti Apa ya Kalau dalam pesawat Itu tekanannya itu Si kabin Kabin itu dibuat Tekanannya konstan Satu atmosfer Ya Cuman memang Dia gak selalu Satu atmosfer Saja Kenapa? Karena fluktuatif Tergantung dari Ketinggian si pesawatnya Ya Ketinggian pesawat Bisa naik Bisa turun Bisa tinggi Nah Sehingga apa yang terjadi Kadang-kadang ketika Ketika kita Sedang Naik Ya Atau Sedang turun Pasti Kita nutup nih Si telinga kita Ya Kita nutup Telinga kita Sehingga apa Jadi rasanya gak nyaman Ya Rasa yang mengganggu itu Sebetulnya disitu Gara-gara tekanan udaranya Sehingga apa Nah tapi suatu saat Nanti akan hilang Kenapa? Karena suhu Karena suhu Karena tekanan Di dalam kabinnya Itu dinormakan Kembali jadi Satu atmosfer Mungkin kalau Ada yang nonton Nonton film Kalau pesawat Apa? Kalau pesawat rusak Kebuka pintunya Di tengah Di atas udara Langsung kan yang namanya udara Itu kan Langsung keluar gitu kan Kenapa? Karena tekanan udara Di dalam pesawat itu Lebih besar dari tekanan udara Yang ada di luar pesawat Ya seperti itu Oke Nah disini Dari Albi Kenapa? Pada saat kita Berada di dataran tinggi Oke Hipobarik Kita memiliki terkena Pulmonari edema Oke Nanti itu fisiologinya ada Ya nanti akan dibahas Di tingkat 4 Ya Jadi nanti Adek-adek akan membahas Tentang bagaimana Mekanisme Dari Proses pertukaran udara Di Alveoli Ya Dan juga disitu Nanti ada Proses Pertukaran Berproses Reabsursi cairan juga Disitu Ya Jadi nanti di tingkat 4 Bagus pertanyaannya Ya nanti di tingkat 4 Kita akan membahas itu Sabrina Kalau telinga bising Di sebab Diaktifikan oleh PTSD Oke Post-traumatic stress disorder Ya Misalnya korban parang Diobatinnya bagaimana Ya Wah ini agak susah Pertanyaannya nih Ya Dinnitus yang diakibatkan oleh PTSD Ini harus dijawabkan oleh psikiater Ya Karena ini post-traumatic stress disorder Bagus kali pertanyaannya Bagus Hebat semua ini pertanyaannya Oke Ya Jadi nanti Ada yang dibahas Nanti ketika ada di tingkat 4 Dan nanti juga ada di 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 Dara behavior Untuk PTSD Ya Ada Kalau masih tingkat 1 Ya Tenang Nanti kebagian Oke Kita lanjutkan sekarang Ke Setelah Bising Radiasi Ya Oke ada pertanyaan lagi Apakah Bisa dalam suatu keadaan Terdapat fisika Hazard bersama Ya bagus banget Bisa Bisa banget Ya Misalnya dalam suatu pabrik Gitu ya Ini Hazard tuh jadi industri Ya Misalnya di dalam suatu pabrik Itu ada Ada apa Ada Ada Mesin Mesin yang beroperasi Mesin yang beroperasi Itu akan mengeluarkan bunyi Kalau misalnya Mesin tersebut beroperasi Dengan bising Maka itu akan ada noise Di situ Dan ingat Bising Pasti akan menyebabkan Pasti disebabkan oleh gesekan Dan gesekan Itu akan menyebabkan Panas Sehingga apa Suhu di dalam ruangan pun Itu pasti Akan meningkat Jadi betul Bisa ada dua Hazard langsung Ya Di sini bisa temperaturnya tinggi Ataupun di sini Juga muncul Bising Ya Bagus Pertanyaannya Ada lagi pertanyaan Ada Kita lanjutkan dulu Ya Sekarang untuk radiasi Nah Dari radiasi ini Ada dua tipe radiasi Yaitu ada yang ionizing Dan ada non-ionizing Ionizing Maksudnya ionizing Di sini adalah Dia bisa menyebabkan Elektron Untuk terlepas Dari orbitnya Sedangkan non-ionizing Itu bisa Dia tidak menyebabkan Elektron untuk terlepas Dia hanya Menyebabkan Pergetaran molekul Sehingga panas Nah Yang harus diingat di sini Jenis-jenisnya Yang ionizing Itu adalah Karena dia bisa menyebabkan Elektron lepas Maka dia bisa menyebabkan Radikal Bebas Ya Nah seperti apa Ionizing itu Ionizing itu misalnya Radioaktif Ya Radioaktif Kemudian dia bisa menyebabkan Kanker Maka dia akan Maka dia akan Dia berupa hazard Ya Kemudian bisa juga Ada yang dimakan Misalnya ya Nah Contohnya apa saja Kalau yang ionizing Itu bisa elektromagnet Bisa partikel Ya Yang elektromagnet itu Seperti apa X-ray Ronson Makanya Ronson Gak bisa sering-sering Ah saya pengen Ronson Seminggu sekali Gak boleh Ya Kenapa Karena itu ionizing Ya Dia mengion Bisa menyebabkan kanker Sinar gamma Misalnya ya Bikin Hulk Gitu dan seterusnya Lalu misalnya Ada partikel Elektron Proton Neutron Dari nuklir Misalnya Ya Produkkan nuklir Maka dia Ambulkan partikel Kalau yang non-ionizing Seperti apa Misalnya Ultraviolet Ya Ultraviolet Inframerah Gelombang microwave Yang sering kita gunakan Untuk menghangatkan makanan Itu termasuk Non-ionizing Dan juga Laser radiasi Mungkin pernah Mungkin pernah mendengar Tentang Bagaimana Seorang Bagaimana Pendapat Yang bilang bahwa Ah saya gak suka Microwave Takut kanker Saya lebih baik Digoreng saja Sebenarnya Sama-sama aja Mau digoreng Mau pakai microwave Sama-sama Menggetarkan molekul Gitu ya Karena molekulnya bergetar Sehingga Apa yang terjadi Jadinya panas Jadi hangat Ya Kemungkinan untuk kankernya Ya sama-sama aja Kalau yang dimakannya Karsinogenik Ya sama-sama Gede Kalau yang dimakannya Bukan karsinogenik Ya Kemungkinan kankernya Jadi kecil juga Jadi ada mutagenik Ada karsinogenik Dan ada teratogenik Ya Kalau mutagenik Dia menyebabkan mutasi Ya Mutasi ini Belum tentu Belum tentu Muncul jadi Kanker Nantinya Tapi kalau karsinogenik Dia Menyebabkan kanker Kalau teratogenik Itu menyebabkan Kecacatan Misalnya Dia hamil Kemudian Karena sinar ionizing Dan Karena sinar ionizing Tadi Menyebabkan Bayinya cacat Maka sinar ionizing Itu disebut Sebagai teratogenik Ya Kemudian Setelah radiasi Tadi Jadi radiasi itu Yang dipancarkan oleh Mesin-mesinnya Misalnya ya Ada mesin Sinar X Bahkan kalau misalnya Untuk meriksa Ronson itu Harus tersembunyi Si operatornya Gak boleh Kena dari sinar X Kenapa? Karena dia terus-terusan Duduk di situ Gak mungkin Dia terkena terus Paparan dari sinar X Contoh radio Oke Kalau seorang radiografer Beresiko terkena radiasi Bagus pertanyaannya Ya Ada resiko untuk terkena radiasi Hazard identification Dan risk assessmentnya Harus baik Jadi misalnya Dengan cara Kalau eliminasi Gak bisa Eliminasi dari Sinar X-ray-nya Gak bisa Kemudian juga Substitusi juga Gak ada Gak ada yang bisa Menggantikan sinar X-ray Maka administratif Jadi misalnya Dia system safe Dia seminggu sekali Hanya dinasnya Di bagian Untuk Untuk radiografi Atau kemudian Yang keempat Terakhir itu adalah Alat proteksi diri Pakai baju timbal Kemudian juga Harus pakai barrier Dan seterusnya Betul Risiko Ingat Yang namanya hazard Itu nanti Outcome-nya itu adalah Risiko untuk jadi sakit Bagus pertanyaannya Jadi Kalau hazard itu Faktor risikonya Untuk jadi sakit Itu adalah Kemungkinannya Atau risikonya Contoh radioaktif Dekat rumah Terjadi pembuangan limbah Dari radiasi Menyeramkan Apakah dapat menyebar Melalui tanah Melalui air yang menyeram Bisa Limbah apa itu Limbah radioaktif Seperti apa itu Yang ada di rumahnya Bahaya juga ya Kalau limbah radioaktif Oh Menggunakan protokol Orang yang tidak dikenal Jauh dari batang Wah itu harusnya Diperiksa Ya kalau seperti itu Itu gak bisa dibiarkan Soalnya kalau misalnya Membuang limbah Dekat perumahan Dekat perumahan pun Itu sudah gak boleh Sebetulnya Ya limbah Kenapa gak boleh dibuang Dekat komplek Dekat pemukiman Harus jauh dari pemukiman Lebih baik Kata saya itu Ditelusuri Ya Ditelusuri Kenapa? Karena memang Ada resiko Untuk seperti itu Ingat radioaktif Itu merupakan hazard Ya Apalagi cesium Itu misalnya radioaktif Yang termasuk Ionizing Ya Ionizing particle Oke Coba ditelusuri Zahra Oke ada lagi Pertanyaan? Partikel sama radioaktif Oke sama atau beda Oke Nah itu Microwave Beda Ingat tadi Microwave Gelombang microwave Itu termasuk Non ionizing Kalau partikel Radioaktif Itu termasuk Yang ionizing Ya Mengion Kalau microwave Dia hanya menggetarkan Gelombangnya Menggetarkan molekulnya Jadi karena Menggetar molekulnya Gini deh Kenapa sih Makanan Bisa panas Kalau dibakar Karena apinya Menggetarkan molekulnya Itu sebetulnya Bedanya Dengan microwave Bukan api Yang menggetarkan molekulnya Tapi Gelombang Gitu aja Sebenarnya Ya Jadi gelombang Seperti itu Jadi beda Ya kalau mau beli microwave Kalau mau makannya Misalnya Makannya yang Karsinogenik Terus yang bisa bikin Kanker Ya sama-sama aja Sebenarnya Mau dimasak Digoreng Mau pakai microwave Sama-sama aja Saran saya sih Lebih baik pakai microwave Kita nggak pakai minyak Jadi minimal Hilanglah Satu faktor resiko Ya Itu Untuk Elna Ya Jadi itu ya Beda ya Microwave Sedangkan Partikel radioaktif Ya Ada lagi Oke lanjut Ke Vibrasi Ya Lanjut ke Vibrasi Di sini Halo Greetings From Peru Halo For you Too Nice To see you I'm giving a lecture For my students Kalau radiasi You're nice Bisa menyebabkan Kecehatan pada Bayi Jika ibu Terpapar radiasinya Bagaimana hal Dengan USG Oke Pertama USG Itu bukan Bukan Radiasi Sesuai dengan Namanya USG itu adalah Ultrasonography Artinya apa Gelombang suara Yang dipantulkan Jadi mirip Kayak Apa ya Kayak Apa ya Gelombang suara aja Jadi suara Jadi dia gak akan Menyebabkan Ionizing Jadi kalau misalnya Pakai USG Kemungkinan Radiasinya ada enggak Enggak ada Enggak ada kemungkinan Radiasinya Karena dia bukan Karena dia bukan Radiasi Dia masuknya tadi Noise Ya Tapi noise-nya juga Gak akan kedengeran Sama bayi Sama kita aja gak kedengeran Ya Oke Mengerti Untuk Alma Oke lanjut Apakah benar Perangkat elektronik Seperti handphone Memancarkan radiasi Jika iya Termasuk radiasi Tipe apa Yang dipancarkannya Betul Handphone Memancarkan radiasi Berarti Adik-adik disini Belum pernah Baca Buku petunjuknya Buku petunjuk handphone Setelah membeli Coba dilihat Buku petunjuknya Disitu ada Keterangan Bahwa handphone tersebut Mengeluarkan radiasi Radiasinya Tapi kecil sekali Ya Radiasi Electromagnet Namanya Electromagnet Electromagnet Termasuk yang mana Termasuk ionizing Atau non-ionizing Ada yang tahu Ya Electromagnet Termasuk yang Non-ionizing Ya Jadi betul Bahwa dia bisa Memancarkan radiasi Tapi kecil Sangat kecil Sehingga Saking kecilnya Sampai saat ini Belum ada Penelitian yang Membuktikan bahwa Handphone Menyebabkan Kanker Jadi yang Menyebabkan Kankernya itu Disebabkan oleh Faktor-faktor yang lain Cuman Kita kan hidup Berpuluh-puluh tahun Itu pasti dengan Handphone Kalau misalnya Kalian tidurnya Terus-terusan Dengan handphone Di pinggir Handphone-nya Selalu nyala Ya Yang namanya Radiasi Bisa berakumulasi Ya Itu yang harus Dihat Tapi kecil Sekarang kan Udah gak ada lagi Suara handphone Yang kalau Dekatkan ke radio Itu bunyi Kedep-kedep-kedep Sekarang udah gak ada lagi Gara-gara apa Gara-gara tadi Radiasi ini Semakin kecil Handphone zaman sekarang Radiasi ini semakin kecil Semakin aman Oke Ada lagi penanyaannya Tidak ada Baik Kalau tidak ada Kita lanjutkan ke Vibrasi Sekarang Ya Vibrasi Sesuai dengan namanya Vibrasi itu berarti Getaran Ya Vibrasi di sini Karena dia getaran Dia akan menyebabkan Perubahan-perubahan Yang kecil Ketempat yang terkena Getaran tersebut Biasanya yang terkena Getarannya itu Bisa ada dua Bisa ke segmental Atau bisa ke Whole body Apa itu segmental? Segmental itu Artinya getaran Yang terkena Pada Bagian tubuh Yang menggenggamnya Misalnya Bor Bor itu dipegang kan? Nah karena bor dipegang Dia akan berputar Dan dia akan bergetar Kalau dia akan bergetar Maka dia akan Menggetarkan Vibrasinya itu Akan diterima oleh tangan kita Ingat Tangan kita pun Itu Merupakan satu Sock absorbing Yang paling baik Dia Bisa menyerap Getaran dengan bagus Seperti apa Caranya Ya tadi kita punya Sendi kan? Nah itu Jadi itu yang disebut Segmental vibration Tapi suatu saat Segmental vibration Tersebut itu Biasanya akan Menyebabkan Kerusakan Kalau misalnya Terus menerus Kalau misalnya Dia berpuluh-puluh tahun Menggunakan Bor tersebut Misalnya Ya Seperti apa? Kerusakannya Kerusakannya ada di Pembuluh darah Pembuluh darah yang kecil Dan juga di Tulang Sehingga terjadi Perubahan Ya Perubahannya Perubahan kecil banget Perubahan di tulangnya Jadi rarefaksi Jadi melemah Si tulang-tulangnya Nah kemudian Ada yang Whole body vibration Ya Whole body vibration Itu seperti apa? Whole body vibration Itu misalnya Contohnya Kalau misalnya Kita duduk Atau berdiri Di atas Benda yang bergetar Seperti apa sih Benda yang bergetar Kita duduk? Pendaraan Mobil Motor Misalnya Forklift Ya Kalau supir Itu pasti dia Vibrationnya Vibration hazardnya Itu Besar Sehingga apa yang terjadi Kalau misalnya Kita Misalnya nyetir Mobil yang bergetar Hebat Sama mobil yang Gak ada getarannya Masa sekali Pasti lebih capek Yang bergetar Kenapa? Lebih capek Ya tadi Ada vibrationnya Ya Vibration tersebut Akan menyebabkan Permasalahan Di pembuluh darahnya Nah itu yang bikin Gak enaknya Di situ Vibration Kalau yang Whole body Kalau yang segmental Cuma ada di tangan Sendiri Ya Itu saja mungkin Untuk hazard visit Ya Jadi tadi Contoh-contohnya Untuk detailnya Bisa dilihat Dari slide powerpointnya Ya Handoutnya juga cukup ringkas Silahkan Apabila ada pertanyaan lagi Boleh? Jadi ini hazard Ya ingat Bahwa hazard Di sini Ini hazard Itu adalah Faktor resiko Yang ada Di lingkungan kerja Lingkungan kerja Itu bukan hanya Fabrik saja Ya Ingat Bukan hanya fabrik Saya juga bekerja Berarti saya ada Di lingkungan kerja Kan? Ya Radiasi ada gak? Ada radiasi dari monitor Ini yang saya lihat Misalnya Ya Radiasi dari handphone Ada Bising noise Mungkin noise Gak ada nih Saat ini Ya Suhu Sekarang lagi hujan Kalau lagi hujan gini Saya tidak mengalami Permasalahan dengan suhu Di sini Ya gak ada hazard Suhunya Ya Kemudian Ada gak vibrasi? Gak ada Saya gak lagi bergetar Gak lagi apa Oke Bagus nih Untuk alat olahraga Yang katanya Bisa membakar lemak Dengan getaran Itu benar adanya Dan itu Bila benar Apakah termasuk hazard Bagus banget Saya juga gak ngerti nih Ada olahraga Yang membakar lemak Dengan getaran Dengan vibrasi Ya Yang namanya Membakar lemak Mungkin Kalau misalnya Dia bergetar Tadi akan menyebabkan Gesekan Gesekan tadi Akan menyebabkan Suhunya jadi Suhu di sekitar kulitnya Jadi panas Suhu di sekitar kulitnya Jadi panas Sehingga Asumsinya adalah Lemaknya pun Ikut terbakar Mungkin seperti itu Permasalahannya adalah Suhu di dalam tubuh kita Itu kan dipengaruhi oleh Termoregulasi Jadi termoregulasinya Harus seperti apa Menurut saya sih Bukan dengan cara Menggetarkan perutnya Tapi ya termoregulasinya Seperti apa Ya kalorinya dibakar Apakah getaran tersebut Bisa menjadi hazard Kalau misalnya Dari getaran tersebut Bisa menyebabkan Luka-luka Pecet Ingat Yang namanya hazard Itu outputnya Itu adalah Masalah kesehatan Mengerti Jadi kalau Tidak punya Output masalah kesehatan Dia bukan hazard Jadi betul Bisa gak jadi hazard Ya bisa Masalahnya apakah Menggetarkan itu Pekerjaan Kan bukan pekerjaan Itu Target Ya itu Oke Cukup Nah Bagus Tidur dengan posisi HP aktif Di dekat kepala Apakah berdapat buruk Bagi kesehatan Sampai saat ini Saya belum Membaca Penelitian Mengenai hal tersebut Dan Di Setiap Buku Handphone Yang kamu beli Itu pasti ada Di situ Radiasinya berapa Dan Keaktifannya Apa Kehatian yang harus Dilakukannya Apa saja Ya Jadi Kalau Misalnya Secara Plausibility Plausibility Itu secara Kemungkinan Ya kemungkinan Yang secara Biologis Yang namanya Radio Yang namanya HP Dia mengeluarkan Radiasi Ya Nah radiasi Elektromagnet Apakah Anda ingin Gambling Dengan radiasi Terus-menerus Gak mau kan Lebih baik Dimatikan Kalaupun Tidak dimatikan Ya jauhkan Dari kita Coba Coba deh Gini Supaya Lebih Ini Lebih Biar Biar kita bisa Mencoba Kediri sendiri Malam ini Handphonenya Matikan Coba Tidurnya Lebih nyenyak Atau tidak Kalau saya Pribadi Saya pribadi Tidurnya Lebih nyenyak Kalau misalnya Handphonenya Dibatikan Ya Bukan di Flight mode Bukan Bukan flight mode Mati Benar-benar mati Total Jadi di off Coba deh Kalau misalnya Lebihnya Nyenyak Memang karena itu Radiasinya menghilang Radiasi elektromagnet Ya Dan kita sekarang hidup Dengan handphone Berarti Nadila Cukup Oke Cukup Tidak ada lagi pertanyaan Baik Kalau tidak ada lagi pertanyaan Ini Apa Live Live stream ini Kan nanti akan Di upload Jadi kalau misalnya Nanti ada pertanyaan Kalian bisa nonton Kapanpun Dan juga Kalau ada pertanyaan Silahkan aja Comment di bawah Oke Itu saja mungkin Terima kasih banyak Ya Mohon maaf Kalau ada kesalahan Silahkan dipelajari Banyak Kalian pertanyaannya Bagus-bagus Ya Dan saya belum bisa jawab Saat ini Ya Nanti kita akan belajar Di sistem yang lebih spesifik Untuk hazard ini Itu saja Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Ya Jangan lupa Udah ya Absennya tadi di live stream Itunya di e-learningnya Ya Silahkan E-learningnya Kalau persyaratannya Sudah terpenuhi semua Sehingga absensinya Nanti otomatis Dia sudah ter-checklist Itu saja dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati